Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita di Honda Arista Banda Aceh Kedatangan mobil terbaru dari Honda Yaitu Honda City Hatchback Di daerah lain mungkin sudah semingguan yang lalu Sudah ada dan di Aceh baru hari ini Maklum karena Provinsi Sumatera paling ujung Jadi baru hari ini nyampe Jadi sebelum datang ke dailer Ada baiknya bapak ibu tonton video ini sampai habis Karena apa nanti bapak ibu bisa lihat Fitur dan spek dari exterior dan interior Untuk new Honda City Hatchback Ini ada fitur terbaru Untuk fitur ini yaitu bisa menghidupkan mobil dari jarak jauh Dan fitur ini tidak ada di brand lain Untuk kelas Hatchback Hanya ada di Honda Jadi kita coba fitur ini Kebetulan ada kuncinya Ini bisa lihat kuncinya Kita fokus dulu Ini ada tombol mengunci Tombol membuka dan tombol tahan Kita tes hidupkan Kita tes tombol mengunci Selanjutnya kita tekan tombol tahan Coba kita ulang lagi Tekan tombol buka Tekan tombol kunci Selanjutnya kita tekan tombol tahan Wow Sangat mantap sekali fitur ini Jadi fitur ini Di saat mobil dijemur di terik panas matahari Jadi AC bisa menyebar di seluruh kabin Di saat kita masuk mobil sudah dingin Kita masuk sudah nyaman untuk mobil ini Kita matikan Tekan tahan Sudah mati mobil ini Jadi mari tonton video ini Sampai habis Kita lihat untuk tampilan depannya Tampilan depan dari desain Depan sampai ke atas Bawah sampai ke atas Bisa lihat sendiri Bagaimana desainnya Ini desain terbaru dari Honda Selanjutnya bisa lihat Untuk Headlamp Itu sudah full LED Ditambah DRL itu di atasnya Biasakan DRL di bawah Ini di atas Selanjutnya lampu sen itu di bawah Itu juga sudah full LED Dan fog lampnya Kita bisa lihat sendiri Itu juga sudah full LED Dengan grill warna Black glossy Jadi Warna hitamnya mengkilap Dengan logo Honda di tengah-tengah Dan emblem RS Untuk spesifikasi mesin Itu terbaru Ini karena pengganti Honda Cess Itu mesinnya sekarang sudah DOHC Double Comper Double overhead Can't shove Jadi mesinnya itu beda dari yang sebelumnya Sudah double Overhead Can't shove nya Tenaganya itu lebih besar Dari yang sebelumnya Yaitu 121 PS Dan torsi 145 Nm Dan ini minyak lebih hirit 3% dari Jazz yang penggantinya itu Untuk tampilan samping Bisa lihat sendiri Ini desainnya bisa lihat sendiri Beginilah desainnya Ini si Hatchback yang sebenarnya Karena lebih pendek Daripada Jazz Kalau Jazz itu Dia lebih tinggi Nanti ukuran speknya Saya akan sematkan Di video bawah ini Untuk velg Two-tone polish Bisa lihat sendiri Depan rim cakram Dan di belakang Masih Tromol Yang sangat disayangkan Untuk ban Kita bisa lihat Untuk ban nya itu Brickstone Dengan ukuran ban 165 Per 55 Aring 16 Jadi spek ban itu Sama dengan Honda Jazz Memang harus sama Karena memang Ini penggantinya Untuk kaca spian Sudah electric track Ditambah Sand LED Turning signal Handle pintu Disematkan Smart key Dengan Titik timbul hitam Ini semat Pintarnya Atau semat key Pintarnya Dan di belakang Masih Tromol Selanjutnya Kita lihat Tampilan Dari belakang Inilah tampilan Belakang Dari bawah Sampai ke atas Antena Modul Subfin Antena Atau Antena Siri Piu Dilengkapin Dengan Spoiler LED Hecmos Top Lamp Defogger Belakang Wipernya Yang masih Disayangkan Yang masih Standar Selanjutnya Dengan Lambang H Di tengah Tengah Dan ini Kita bisa Lihat Kombinasi Lampnya Itu sudah Full LED Sangat Mantap Selanjutnya Lampu Setnya Yang masih Halogen Ada Emblem City Emblem RS Itu Di Samping Kanan Dan Sudah Dilengkapin Dengan Kamera Belakang Ini Kamera Sudah Bawaan Fabrik Selanjutnya Ada Empat Titik Sensor Parkir Sangat Bagus Biasanya Itu Kalau Honda Itu Sensor Parkir Hanya Dua Titik Ini Empat Titik Dan Ujung Kiri Dan Ujung Kanan Disematkan Mata Kucing Difusor Belakang Ini Kesannya Lebih Sportif Penghancur Atau Aero Dinamis Untuk Pemecah Angin Jadi Biar Mobilnya Lebih Cepat Di Saat Berkendara Kita Lihat Bagasi Belakangnya Dan Inilah Bagasi Belakangnya Bisa Lihat Sendiri Sangat Lapang Ini Bagasi Belakangnya Ini Kalau kita Lipat Bisa Flat Floor Rata Kelipatannya 60 40 Untuk Ban Serap Kita Bisa Lihat Toolkit Disini Ban Serap Ini Kita Kena Sendiri Susah Bukanya Itu Bannya Sudah Full Size Atau Sama Persis Dengan Ban Utamanya Dan Inilah Tampilan Dari Sampingnya Kita Coba Masuk Kedalam Ini Trimnya Sudah Full Black Kita Bisa Lihat Sendiri Bahannya Disini Masih Hard Plastik Dan Sini Sudah Soft Ini Sangat Bagus Handle Warna Krum Penempatan Barang Cup Holder Dan Speaker Dan Ini Yang Mantap Twitter Sudah Dilengkapi Di Baris Kedua Ini Kemarin Atau Kemarin Saya Test Audionya Sangat Sangat Jernih Suaranya Di Dalam 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 Full Black Head Head Agestable 3 Titik Safety Bell Itu 3 Titik 1 2 Dan 3 Dan Langit Langit Juga Full Black Selanjutnya Ini Hand Grape Model Retract Tidak Ada Hope Itu Kiri Dan Kanan Ini Bahan Joknya Ini Masih Fabric Tapi Di Tengah Tengah Ini Sudah Dilapisin Kulit Kombinasi Kulit Dan Inilah Tampilan Kita Coba Bikin Focus Ini Tampilan Dashboard Depan Selanjutnya Ini Seat Back Pocket Kiri Kanan Dan Ini Ada Penempatan Barang Ada Colokan Power Outlet Dan USB Di Bawah Sini Ini Baterai Sudah Lemah Jadi Rekam Nggak Bisa Di Auto Focus Selanjutnya Handle Bintu Disematkan Kunci Pintar Ini Itu Ada Pedal 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 Gas Dan Pedal Rem Coba Kita Masuk Ini Sudah Engine Start Dan Untuk Speedo Tidak Tidak Trimester Cluster Tapi Di Tengah Tengah Ini Nanti Akan Hidup Model M ID Untuk Speedometernya Masih Biasa Tapi Kalau 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 Lihat Lebih Mantap Ke Jazz Yang Sudah Full TFT Ini Sudah Swift Tiring Bluetooth Teleponi Cruise Control Dan Sini Ada Pedal Shift Untuk Menurunkan Transmisi Dan Ini Untuk Menaikkan Transmisi Ini Bisa Lihat Sini Ini Pengaturan Viper Dan Pengaturan Headlamp Untuk Setir Itu Lengkap Bisa Steel Dan Teleskop Steering Jadi Fitur Ini Lengkap Seperti Jazz Untuk Audio Sudah Lumayan Besar Dan Ini Layar Sentuh Dan AC Sudah Digital Dan Ini Model Terbaru Jadi Gak Model Layar Sentuh Model Diputer Ini Bisa Kita Lihat Ada Dua Colokan USB Dan Dua Buah Power Outlet Dan Transmisi Dan Ini Posisi Transmisinya Dan Ada Fitur Econ Mode Atau Fitur Penghemat Minyak Arin Tangan Masih Model Hidrolik Biasa Sandaran Tangan Itu Bisa Kita Buka Tutup Dan Ini Penempatan Barang Itu Dashboard Dashboard Depannya Kita Bisa Lihat Sini Ini Bahannya Masih Hard Plastik Disini Sudah Bampati Tapi Lumayan Dan Sini Ada Black Glossy Dan Sini Ada Jaff Soft 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 Dengan Jahitan Asli Untuk Glovebox Tidak Soft Opening Model Biasa Dan Twitter Trusnya Trimnya Sama Persis Baris Sebelah Kanan Tadi Ini Safety Bell Ini Model Fake Biasa Model Head 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 Jester Seperti Hand Gap Model Retract Sun Vizor Sudah Dilengkapi Vanity Mirror Sun Vizor Sudah Dilengkapi Vanity Mirror Dan Ini Sudah Dainit View Ini Lampu Bacanya Masih Bohlam Jadi Sekian Spek Exterior Dan Interior Untuk New Honda City Hatchback Mobil Terbaru Penggantinya Honda Jazz Yang Disana Jadi Sekarang Honda Jazz Yang Disana Stop Produksi Diganti Dengan City Ini Jadi Sekian Dan Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Pengambilan Gambar Tidak Maksimal Karena Baterai Yang Sudah Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak